Intro Beralik informasi lainnya, Sekretaris Daerah HSS Muhammad Nur didampingi Kepala Inspektorat Rusma Jaya memimpin rapat monitoring dan evaluasi capaian MCP KPK RI di Aula Inspektorat HSS di Kandangan. Sistem MCP ini adalah aplikasi yang dibuat KPK guna memudahkan monitoring upaya pencegahan korupsi. Melalui aplikasi ini pemerintah daerah dapat menyampaikan laporan tanpa harus menunggu datangnya tim monitoring KPK. Di dalam MCP terdapat delapan area intervensi guna mengurangi resiko terjadinya korupsi yaitu manajemen aparat pengawas internal pemerintah, optimalisasi pajak daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN dan pengadaan barang dan jasa, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa. Adapun tata kelola dana desa menjadi ranah dari pemerintah kabupaten, sedangkan tujuh area lainnya menjadi perhatian pemerintah provinsi. Rapat ini diikuti sejumlah OPD terkait di lingkungan Pemkap HSS. Mendiskusikan capaian MCP meliputi indikator tertentu sekaligus menyambahkan persepsi dan memenuhi progres yang lebih baik lagi. Kabupaten HSS sudah mencapai indeks 91,36 persen, merupakan indeks tertinggi dibandingkan kabupaten kota lain di Kalsol. Sekda HSS Muhammad Nur mengingatkan rapat evaluasi kali ini terkait progres MCP untuk kabupaten HSS. Beberapa indikator pada pengadaan barang dan jasa, pengawasan APIP, dan tata kelola keuangan desa untuk dilengkapi datanya agar dapat menaikkan nilai indeks sampai dengan capaian 94 persen. Ini rapat evaluasi terkait progres MCP untuk HSS ya. Sementara memang kita di posisi teratas di Kabupaten Selatan dengan nilai 91,26 ya, indeks kita. Dan tadi ada beberapa peluang yang untuk kita tetap bisa melengkapi dokumen-dokumen agar nilai kita lebih baik lagi dari sekarang. Mudah-mudahan nanti setanggal 14, ada beberapa, ada tiga ya. Ada tiga, KPD, 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 kemudian APIP sendiri dan keuangan desa yang kita lengkapi lagi. Mudah-mudahan ini bisa menaikkan lagi nilai kita sampai ini 94. Ya mudah-mudahan lah, kita berusaha terus untuk terus memperbaiki sistem kita yang dimonitor oleh KPK. Dikatakannya pula semua harus berusaha terus untuk memperbaiki sistem yang dimonitoring Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau KPK RI. Abdiansa Kandangan untuk BancarTV. Terima kasih telah menonton!